Halo semuanya, selamat datang di channel Logizone ya Dan di video kali ini, gue coba ngebahas seputar rencana update-an terbaru Baik lagi ya, baru rencana update-an terbaru Kenapa gue bilang baru rencana? Karena di sini, dari sistemnya, itu developer baru ngirimin yang namanya tanya-jawab lah Tanya dan jawab topik hangat Atau mereka coba ngelemparin pernyataan, nanti dijawab sama mereka kurang lebih gitu lah Dan ini biasanya, yang udah seperti ini nih, itu biasanya bakal kejadian Kalau nggak ada yang namanya pertentangan dari pemain-pemainnya Jadi kalau nggak ada pertentangan sama sekali, biasanya bakal kejadian nih update-update seperti ini Tapi kalau misalkan ditentang sama pemainnya, kayak ada yang ngelapor, kurang setuju dan sebagainya Ya ini bakal ditinjau lagi soal update-annya Jadi bagi kalian semua, yang coba ngerasa kurang dengan update-an terbaru Ya mumpung belum terlambat ya Kalian bisa coba untuk ngajuin Ngajuin gimana-gimananya soal update-an ini, worth it atau nggak Jadi biar nggak salah paham, biar nggak persepsinya liar Gue akan coba untuk bahas dari segi update-an yang akan terjadi ke depannya Dan tentunya, gue disclaimer sedikit ya Pemahaman gue di sini, ya berdasarkan murni apa yang ada di pikiran gue Karena gue tuh biasanya nggak pernah tertarik cuy buat konten pembahasan Q&A seperti ini atau tanya jawab seperti ini Tapi karena waktu gue ngelive kemarin, kayaknya ini rame banget jadi bahasan soal migrasinya yang dirubah-rubah Jadi gue coba untuk jelasin sesuai dengan pemahaman gue Kira-kira seperti apa dan kalau udah nggak setuju dengan pemahaman gue, silahkan tulis kolom komentar Kita akan berdiskusi di kolom komentar gitu ya Jadi tanpa berlama-lama lagi Kalau masih tertarik dengan tanya jawab ini, langsung aja Kita let's go Oke, tonton semua Gue kan bilang di awal tadi, ini baru rencana kan Dan kalau nggak suka, lo bisa coba untuk diskusi sama mereka di customer service Atau di VIP-VIP chat yang kalian punya Itu didukung dengan pernyataan awal cuy Pernyataan awal di sini, kami telah memilih topik yang paling banyak didiskusikan di komunitas untuk dijawab Kami juga akan menggunakan kesempatan untuk sedikit berbagi tentang rencana Makanya gue bilang tadi, ini rencana update-an ke depan, jadi belum tentu fix ya Rencana pengembangan kami ke depannya Jika kamu memiliki pertanyaan tentang konten di artikel ini Jangan segan-segan untuk mendiskusikannya di komunitas Jadi bisa dibilang ya, kalau lo ngerasa update-an ini kurang dan kurangnya di mana Lo silahkan coba untuk kasih masukan ke mereka gitu ya Kurang lebih gitu, ya pakai VIP chat bisa Terus komunitas ini juga bisa Komunitas yang ada di ROK sini ya Ini yang ada di ROK Papan Mana pun, pengumuman ya Nah ini, ada komunitas kan di sini, ROK Nah lo bisa klik aja itunya Nanti bakal ini ya Bakal apa, lo bisa ngasih masukan di situ soal rencana update-annya Tapi yang apa sih yang buat ini heboh banget gitu ya Yang pertama adalah soal migrasi Gue akan coba bahas dulu Pertanyaannya Aku tidak memahami rencanamu akan penyesuaian imigrasi spesial Boleh kamu jelaskan dengan lebih detail Jawaban pertama adalah, kami mohon maaf Kalau penjelasan yang sebelumnya di komunitas Mengenai imigrasi spesial terasa kurang jelas Rencana kami untuk menyesuaikan imigrasi spesial adalah sebagai berikut Ini rinciannya Ini khusus migrasi spesial Gue disclaimer dulu Migrasi spesial itu hanya king yang punya womenang untuk ngasih kesiapa-siapannya Jadi migrasi spesial berbeda dengan migrasi yang menggunakan slot 50 orang Tentunya itu berbeda banget Migrasi spesial kalau sebelum update-an itu hanya untuk 3 orang yang dipilih dengan king-nya Kurang lebih gitu ya Poin pertama, setelah penyesuaian, imigrasi spesial tidak akan lagi menggunakan kuota imigrasi spesial Yang gue bilang tadi, maksimal 3 Ternyata enggak pakai kuota lagi Sebaliknya, imigrasi spesial akan menggunakan poin imigrasi spesial Yang terakhirnya pakai kuota maksimal 3 orang itu dirubah menjadi menggunakan poin Jadi enggak pakai kuota lagi nih Pada akhir tiap KVK, poin imigrasi spesial akan diberikan kepada kerajaan berdasarkan peraturan berikut Oke, setiap kerajaan akan menerima poin imigrasi spesial dalam jumlah yang telah ditentukan Kerajaan akan menerima poin imigrasi spesial berdasarkan total jumlah unit yang dibunuh oleh top 300 gubernur teratas pada leaderboard kematian Lost Kingdom di kerajaan Peringkat dan total kematiannya hanya mencakup unit T4 Jadi, untuk member-member yang masuk aliansi Atau masuk ranking 1 sampai 300 di kerajaan ini Itu berperan untuk ngasih sumbang sih peningkatan poin imigrasi spesial Makin banyak poin kill yang kalian dapetin dari top 1 sampai ke top 300 Itu akan membantu Apa ya? Untuk membantu datangnya pemain imigrasi spesial Kurang lebih gitu Jadi kalian harus berjibaku nih Kalau pengen punya imigrasi spesial yang bagus Yang slotnya lebih banyak Ya top 1 sampai 300 harus berjibaku Untuk cari poin kill ya Yang diitung hanya poin kill T4 dan T5 Jadi poin kill T1, T2, T3 itu nggak diitung untuk nambah yang namanya poin imigrasi spesial Jadi only T4 dan T5 Kurang lebih gitu ya Dan biasanya Karena ini event KVK Biasanya unit-unit yang dibutuhin T4 dan T5 ini dari kerajaan lain Jadi bukan hasil nge-GB dengan kerajaan sendiri ya Kurang lebih gitu Poin ketiganya Peraturan pengajuan dan persetujuan untuk imigrasi spesial Tidak akan mengalami perubahan Jadi semua sama Imigrasi spesial only dari king semuanya Bukan dari R4 ataupun Tapi only dari king Yang berubah Hanya kuota Yang maksimal 3 orang Dirubah menjadi poin Yang tentunya Makin banyak poin Ya makin banyak orang Yang bisa manfaatin Yang namanya migrasi spesial Jadi ya Top 1 sampai top 300 Harus saling kerjasama Dalam mencari DKP Kurang lebih gitu Poin keempat Imigrasi spesial yang berhasil Akan menggunakan poin imigrasi spesial Berdasarkan power milik gubernur Yang melakukan migrasi Jadi ya bisa banyak Selama poinnya masih ada Selama poin migrasi spesialnya itu masih ada Masih bisa nampung banyak pemain Tanpa adanya limit Berdasarkan dengan Ketersediaan koin Nah Berapa banyak koin yang dibutuhin Itu berdasarkan power milik gubernur ya Karena kita lihat disini Poin keempat Migrasi spesial Yang berhasil Akan menggunakan poin imigrasi spesial Berdasarkan power milik gubernur Yang melakukan migrasi Jadi kalau migrasi spesial Powernya 80 juta Ya mungkin pakai Poin 80 juta juga Atau 8 juta Atau 8 ribu Gimana Gue gak tau Tapi yang jelas Ya sama lah Poin sama powernya Di keterangkan tempat Sudah cukup jelas Kurang lebih gitu ya Jadi untuk pemain-pemain di KVK 1 2 dan 3 Selama mereka punya poin Yang namanya Poin migrasi spesial Di next update ke depan Kalau ini jadi Mereka bakal bisa datengin Pemain Banyak Banyak pemain ya Banyak pemain Kurang lebih gitu lah Untuk melalui Imigrasi spesial Kurang lebih gitu Untuk imigrasi spesial Gue rasa sih oke lah ya Gue rasa oke sih Gue tuh setuju Dengan perubahan Yang ada di imigrasi spesial ini cuy Jadi gak hanya 3 orang Tapi bener-bener Bisa datengin Banyak lagi Kurang lebih gitu ya Jadi kalau Imigrasi spesial kan Kalau dulu kan Hanya buat garisan Ataupun rally leader doang kan Jadi kalau ada Poin-poin kecil Kayak sisa 20 juta Atau berapa Ya bisa dibawain Satu akun yang Kontribusinya bagus Akun farmer Atau gimana gitu kan Ya oke lah Gue setuju sih Dengan update-an Yang di poin pertama ini Nah yang rame Itu adalah Pertanyaan yang kedua Ini soal Migrasi yang dirubah Ini migrasi Pembahasan kedua ini Adalah migrasi bagi Pemain-pemain Yang kayak kita semua nih Yang dari KVK SUC ke KVK 2 Atau Sebaliknya Pokoknya gitulah ya Ini menyangkut Para Pemain-pemain yang kayak kita nih Yang pengen migrasi-migrasi Ini poin pentingnya Di disini Poin pertama adalah Pertanyaannya Apa rencanamu Untuk meningkatkan Pengalaman bermain Bagi kerajaan baru Jawabannya adalah Kerajaan baru Senantiasa merupakan Hal yang paling penting Bagi kami Dan kami selalu berusaha Untuk meningkatkan Pengalaman bermain Bagi mereka Baru-baru ini Kami mengadakan Survei Untuk kerajaan Yang baru saja Memasuki musim penaklukan Atau bisa dibilang SUC season 4 Season 4 sama season 5 Itu beda ya Beda konteks Season 4 itu adalah Khusus buat orang-orang Yang baru masuk Di KVK SUC Season 5 itu udah campur Semua lawannya Jadi beda Season 4 dan 5 itu Beda Dari segi Mutsmaking pun Akan berbeda Jadi jangan disamain ya Season 4 sama season 5 Jangan disamain cuy Itu ini poin penting dulu nih Bagi kita bahasnya Lebih-lebih enak Lanjutannya Dan komplain dari Sebagian besar Gubernur terpusat pada Ini komplain pada mereka ya Yang pertama Gubernur yang terlalu kuat Bermigrasi Ke suatu kerajaan Membuat keadaan Menjadi tidak adil Bagi gubernur lama Di kerajaan tersebut Intinya Problemnya adalah Waktu sebelum Dibenahin kayak sekarang Rencana ini Banyak banget Pemain-pemain ID muda Yang ngerasa tersaing Ketika mereka baru Masuk di KVK SUC Mereka merasa tersaing Dengan banyaknya Imigran dari SUC Yang udah lama Migrasi ke SUC perdana Atau ke SUC season 4 Ini jadi Jadi keganggu nih Poin kedua Kerajaan baru dipasangkan Melawan kerajaan lama Di KVK Sehingga nyaris Semua gubernur kerajaan baru Tak sanggup mengimbangi Ini pengaruh Ini pengaruh juga ya Ini salah satu faktor pengaruh Lanjutannya Untuk meningkatkan pengalaman Pemain kerajaan baru Kami sedang memonitor Sistem imigrasi Dan pencarian Melawan kisah Mengenai imigrasi Kami berencana Untuk menyesuaikan Peraturan imigrasi Lintas musim Untuk kerajaan musim 2 Dan musim 3 Sekaligus Peraturan imigrasi Sama musim Untuk kerajaan musim 4 Ingat ya Yang dibahas Sanya musim 4 Seperti gue bilang Tari di atas Gue udah nge-warning Season 4 dengan 5 Itu berbeda Jadi disini Keterangannya Hanya sampai musim 4 Kerajaan dalam Musim penaklukan Pertama mereka Jadi yang dibahas ini Migrasinya Hanya untuk KVK 2 3 Dan 4 Jadi untuk SUC season 5 Ke atas Itu gak ada Pengaruhnya Untuk migrasi ini Terutama yang Pengen migrasi Ke sesama SUC Kurang lebih gitu Keterangannya Persyaratan ekstra Untuk migrasi Lintas musim Kerajaan KVK 2 Usia karakter Yang bermigrasi Tidak boleh lebih tua Dari 120 hari Dibandingkan Kerajaan target Jujur Ini Updateannya Menurut gue Oke Oke banget Jadi yang bisa Migrasi ke KVK 2 Itu bukan Akun-akun Yang Yang udah Senior-senior Banget Yang pengen Benerin akun Tapi bener-bener Akun Yang baru Masuk SOC Mereka ngerasa Aduh kurang nih Performa gue Mereka bisa coba Ngulang ke KVK 2 lagi Gue sih suka Dengan update-an ini Untuk musim kedua Itu Usia karakter Migrasi Dibandingkan 120 hari Lebih gitu ya Yang kedua Nanti gue bakal jelasin Rumusnya juga ya Sesuai dengan Pemahaman gue Yang kedua Persyaratan ekstra Untuk migrasi lintas musim Ke kerajaan KVK 3 Usia karakter Mereka sih Tidak boleh lebih tua Dari 180 hari Jadi sekarang tuh Ada limitasinya Kalau dulu kan Lo dari Akun Pertama kali ROK ada Lo bisa migrasi Ke KVK 2 Kalau sekarang tuh Gak bisa cuy Jadi ada limitasi Umur akunnya sekarang Dibatasi Dan untuk migrasi Ke KVK 4 Atau SOC perdana Itu tidak boleh Lebih tua dari 240 hari Kurang lebih gitu Tapi Untuk yang Lo bermain Di KVK season 5 Contohnya Kayak akun gue Ini akun gue Di season 5 Di 3245 Ya gue sih Bebas aja Mau migrasi kemana Yang penting Kesama SOC Yang seasonnya Di atas 5 Kurang lebih gitu Jadi Ya misalkan Itu hanya buat Di season 4 doang ya Hanya buat Season 4 doang Yang ada pengecualian Kayak tadi Jadi misalkan Gue 3245 Kan season 5 nih Yaudah gue misalkan Pengen migrasi ke KD Dari yang lebih tua Itu aman Gak akan kena Yang namanya Umur akun Umur akun tadi Ataupun sebaliknya Gue main di KD 1001 Tapi gue pengen Migrasi ke 3245 Yang notabene Udah season 5 Bisa gak? Ya bisa Jadi gak ada larangannya Yang ada larangan itu Yang ribet itu Migrasi ke KVK 2 Ke KVK 3 Dan KVK 4 Syarat-syaratnya Kayak tadi Umur akun Tidak boleh lebih sekian Umur akun Tidak boleh lebih sekian Itu syaratnya Jadi menurut gue sih Update-an kali ini Biasa aja Biasa aja sih Gue malah suka Dengan update-an kayak gini Jadi pemain-pemain baru Yang baru ngerasain SOC pertama Pertama mereka Gak kalah saing Gak kalah saing Dengan adanya Imigran yang datang Dari KD-KD tua Yang kedua Ketika mereka masuk Di SOC perdana Itu atmosfernya Gak langsung keras Tapi masih ada Yang namanya Ketemu KD-KD muda Ketemu pemain-pemain ID muda Jadi gak terlalu keras nih Persaingan mereka Kasian juga coy Coba kalau dibalik ya Posisi F2P-nya Misalkan ada F2P Udah senior banget mainnya Terus dia pengen Balik ke VK4 Pengen bantai-bantai Akun muda Itu gampang banget coy Walaupun dia F2P nih ya Bisa deh balik ke VK4 Bantai-bantai Akun ID muda Kenapa bisa Walaupun sama-sama F2P Karena F2P yang mainnya Udah lama Itu tentunya Bakal Apa ya Tentunya bakal Bakal lebih bagus Aksesorisnya Dibandingkan dengan F2P yang Baru main Udah beda Pasti dari aksesorisnya Udah beda banget Kayaknya gue sih Setuju-setuju aja Dengan adanya Update-an seperti ini Gue sih dukung banget Dukung banget Aksesoris itu akan menentukan Report-nya Gue sih dukung banget Terus buat kalian Yang misalkan Tapi kalau gue misalkan Di season 5 nih Gue dead week Terus gue kalau migrasi Apakah harus pakai umur akun? Nggak Asalkan lo migrasinya Ke season 5 ke atas Jadi untuk Misalkan lo dead week Di kerajaan tua nih Lo dead week Di kerajaan 1001 Misalkan Wah umur akun gue Tua banget nih Apakah gue gak bisa migrasi Karena umur gue ketuaan Umur akunnya Jawabannya enggak Lo tetap bisa migrasi Ke KD yang lo sukai Asalkan KD-nya Sudah season 5 Kurang lebih gitu lah Jadi season 5 lah Lo carinya sekarang Bukan ke season 4 Tapi ke season 5 Dan gue rasa sih ya Gue sih dukung-dukung aja Dengan update-an Yang kayak begini ya Karena menurut gue Nggak memberatkan sama sekali Beneran Justru ini malah Ngelindungin pemain-pemain Yang baru bermain sih Ya gini lah Kurang lebih ya Kurang lebih gini Walaupun sebenernya Banyak Banyak proyek-proyek Dari Dari pemain-pemain senior Itu pengen ngebawa Akunnya Yang udah senior Untuk balik ke KVK 2 lagi Ya tentunya ini bakal ada Satu problem dari para Wells ya Yang mereka ngebuat proyek Untuk bawa akunnya ke KVK 2 Pengen ngebangun kerajaan baru Ya ini akan jadi pertentangan sih Tapi bagi gue yang Notabeneh gak ada niatan Mau ke arah proyek Atau apapun Yang pengen bawa akun tuanya Ke KVK 2 sih Gue sih setuju-setuju aja Dengan adanya update seperti ini Gue sih setuju-setuju banget ya Ya kurang lebih gitu lah Jadi untuk migrasi ini sendiri Selama lo migrasi ke season 5 Gak akan ada Gak akan ada kesulitannya Terus rumusnya gimana Rumusnya sama kayak Rumus lompat-lompat di KVK 2 Lo bisa liat umur akun disini 474 Lo kurangin dengan umur KD tujuan Ini kan 474 nih Asalkan lo login tiap hari ya Kalau lo login gak tiap hari Lo bisa liat disini Lo bisa liat disini Kalau loginnya gak tiap hari Jadi gak bisa diakalin coy Yaudah kalau Kalau liat dari login VIP Gue offline aja 100-100 hari Biar bisa muda lagi Gak bisa ya Jadi loginnya Kalau lo login tiap hari Bisa liat dari sini patokannya Tapi kalau loginnya jarang-jarang Kayak misalkan gue udah pensi sih 3 bulan Nah aman Lo bisa liat umur akun lo dari sini Markswoman Nah ini umur akun lo dibuat Nah lo hitung aja Dari tanggal segini Sampai detik ini Berapa hari Nah itu lo hitung Hitung manual Kurang lebih gitu Nah intinya Umur akun lah Entah lo ngeliat dari mana Terserah lo deh Intinya umur akun Yang disini Atau yang di Markswoman tadi Itu dikurangi dengan Umur KD tujuan Dikurangi sama umur KD tujuan Kalau ketemunya di angka Lo kurangin misalkan Lo kurangin nih akun lo Lo kurangin sama umur KD tujuan Ternyata di bawah 240 hari Atau di ketemunya Kurang-kurangnya di atas Di bawah 240 Lo bisa migrasi ke season 4 Kurang lebih gitu Itu rumusnya ya Itu rumus yang bisa lo pakai Umur akun Lo kurangin sama umur KD tujuan Yang pengen lo tujuh Kalau pengen balik ke KVK 2 Selama pengurangan-pengurangannya Ada di bawah 120 hari Itu masih bisa Untuk ke KVK 3 Selama pengurangannya Di bawah 180 hari Itu masih bisa Untuk ke season 4 Pun sama demikian Kalau kondisinya Umur akun lo kurangin Dengan umur KD tujuan Dan ternyata di bawah 240 Itu masih bisa Tapi kalau di atas itu Nggak bisa lagi Nggak bisa diakalin Jadi solusinya adalah Buat lo yang udah bermain Di KVK SOC Dead weight Atau pengen banget Cari kade yang Lebih enak Lebih santai Tujuannya bukan Ke KVK 2 3 Ataupun 4 lagi Tapi ke SOC juga Season 5 ke atas Dan bermainnya Turun kelas Dari kelas A Ke kelas C Dari kelas C Ke kelas D Dan kalau D masih dead weight juga Ya coba cari kelas D lain Yang enjoy mainnya Karena kan sekarang itu Sudah ada filter sih Sudah ada filter ya kan Lo buat nyari kerajaan Yang lo suka Kayak gimana Musim penaklukan Ya kan Lo bisa cari semua bahasa Lo bisa lihat lintas musim Lo bisa lihat Berasakan power disini Lo bisa lihat Nggak ada kuota Udah gampang lah nyarinya Nggak usah manual Satu-satu lagi Dan terlebih juga Sekarang itu sudah ada lagi kan Yang namanya Dari aliansi sini Kalau lo hot aliansi Lo tuh bisa ngeliat Yang namanya Plaza Recruitment disini Ya lo bisa lihat Kerajaan-kerajaan mana Yang bermain di KVK kelas D ini Seat di aktif Dan lain sebagainya Ya tentunya Akan juga lebih dipermudah lah lo Jadi jangan khawatir gitu ya Orang lo begitu Nah berbetulan Seat itu ini sih Biasa aja menurut gue Nggak ada yang Begitu-begitu wah Atau mematikan player Atau mematikan kebebasan player Ya nggak juga Tapi kalau dibilang Mematikan kebebasan player Iya sih Karena kan dibuat limit Yang tadinya Nggak ada begini Dibuat ada begini Tapi ya Kalau dibuat Se-fatal apa sih Ya gue nggak tahu Tapi kalau lo nggak suka Dengan updatean ini Silahkan lo coba Untuk ngasih saran Di komunitas Youtube Yang gue kasih tadi ya Lo bisa serahin Tapi gue pribadi sih Gue nggak ada Nggak ada satu masalah sih Dengan updatean yang kayak begini ya Gue pribadi sih Nggak ada problem Karena Gue selalu bilang Di konten Youtube gue Untuk bisa balik Ke KVK 2 itu sulit Dan ketika bisa pun Untuk bagusin akun Juga kan sulit Karena di KVK 2 itu Bukan hari-hari macul Update power Ternak troops Nggak gitu Ada perang juga Disitu ada T5 Disitu ada imigrasi cross season Sama kayak lo Ada migrasi lintas musim Sama musim juga Ada dari spender-spender datang Jadi nggak segampang Apa yang lo bayangin Balik ke KVK 2 itu Jadi ya solusinya adalah Bermain di KVK C Ataupun D sih Emang dari dulu Gue selalu ngasih solusi Ya ke C Ataupun ke D Migrasinya Kalau emang lo ngerasa Lo susah bersaing Dan lain sebagainya Itu solusi yang paling bener sih Dan di kelas C Ataupun D juga Banyak kok Ada-ada yang sangar Yang ada GC nya itu Ada kok Jadi jangan terlalu khawatir Kurang lebih gitu lah Udah itu Disini lanjutannya lagi Kami juga akan menyesuaikan Kuota untuk jenis imigrasi Yang tercatat di atas Jadi bakal ada kuotanya ya Nggak bisa unlimited Tetap dikasih kuota Mengenai rencana lawan kisah Pencarian lawan kisah Kami akan menyesuaikan Pencarian lawan Untuk kerajaan Yang baru saja Menyelesaikan musim 4 Pada musim penaklukan mereka Yang selanjutnya Pertama kalinya Mereka berpartisipi Dalam kisah musim Melakukan reguler Sebisa mungkin Para kerajaan tersebut Akan dicarikan lawan Yang usia kerajaannya sama Jadi untuk season 4 itu Saat ini Itu memang kondisinya Lu nggak akan bisa ketemu 1960 Walaupun lu imperiumnya Segede apapun power lu Untuk season 4 Lu bakal ketemu Dengan kerajaan Yang baru masuk season 4 juga Nah ke depannya Developer tuh bakal ngasih Inovasi baru Dari segi matchmakingnya Dimana di KVK Kali season 5 juga Lu nggak akan langsung Ketemu KD-KD sepuh Untuk season 5 ke depannya Lu bakal tetap ketemu Dengan KD-KD yang Umur KD-nya sama Kayak umur KD lu Jadi matchmakingnya Bakal dibuat sama Tapi untuk eksekusinya Gimana Gue nggak tahu Disini gue hanya sekedar membaca Apa yang mereka share aja Untuk eksekusinya Ya gue serahkan ke mereka Apakah tetap ada dark system ya Tetap ketemu dengan KD-KD sepuh Atau gimana Ya kita serahkan itu ke developer Toh lagian juga ini Belum di update kan Baru rencana Yang kita belum tahu Kapan dielementasikannya Kita sama-sama belum tahu Dan itu kami harap Perubahan tersebut Akan membuat kerajaan baru Dan gubernur mereka Tumbuh dan berkembang Sebaik-baiknya Membantu Memuluskan Transisi mereka Ke pencarian lawan Musim penaklukan reguler Ini harapan dari developnya Kenapa dirubah Dirubah-rubah Kenapa dikasih limitasi Usia akun Kenapa dikasih limit Migrasi ke KVK 2 Ya itu semerta-merta Buat pemain-pemain baru Yang F2P Ataupun Yang apapun Dipikirin sama developnya Supaya kalian Bisa bersaing Nggak berhenti main Orang lebih gitu ya Poin ketiga Ini soal Aksesoris ya Atau persenjataan Di poin ketiga Jadi untuk formasi Untuk apa Untuk migrasi Gua rasa udah selesai Dan nggak ada masalah sih Bagi gua Untuk hal-hal seperti itu Nggak ada masalah sih Beneran Nggak ada problem lah Nggak ada juga yang Terlalu gimana-gimana Bagi gua Biasa aja semuanya Dan poin ketiga ini Soal Persenjataan Atau inskrip Atau formasi Setelah menjaminan Untuk mendapatkan persenjataan Masih memerlukan peningkatan Ini pertanyaannya Saya mendapatkan persenjataan Dengan prasasti spesial Yang dijamin sekalipun Aku masih bisa mendapat Prasasti spesial Yang telah aku miliki Yang telah aku miliki Maksudnya Yang telah kita punya Hal tersebut Membuatku sangat sulit Untuk memperoleh Persenjataan prasasti spesial Tertentu Apa rencanamu Untuk menyempurnakan Sistemi Jadi intinya Di pertanyaan yang ketiga ini Adalah Setiap kali gua open Peti persenjataan Kadangkala Gua dapet buff yang sama Jadi gua susah nih Untuk explore Dapetin buff yang lain Itu-itu mulu Buffnya Jadi Ya gak kepake gitu kan Karena itu-itu mulu Nah ini mereka coba Untuk Kasih perubahan Disitulah Biar lebih mudah lagi Jawabannya adalah Ya mohon maaf Dapat kegelangan mekanisme Jaminan persenjataan Dalam menuhi ekspektasi Para gubernur Berdasarkan masukan Yang kami terima di komunitas Kami berencana Untuk membuat Penyesuaian Pada sistem prasasti spesial Detail awal Perihal penyesuaian tersebut Adalah sebagai berikut Ini tentang Perubahan yang kedepannya Ini bakal gini Masih rencana ya Sistem jaminan Untuk prasasti langka Tidak akan diubah Setiap 150 prasasti legendaris Yang kami peroleh Dari satu formasi Akan Kamu akan dijamin Menerima satu persenjataan Untuk formasi tersebut Yang memiliki Minimal prasasti langka Jadi setiap Kayak lu buka 150 peti Disitu lu dijamin Lu bakal dapat prasasti langka Ini gak akan dirubah Ini gak ada perubahan Yang kedua Sistem jaminan Untuk prasasti spesial Akan dioptimalkan Ini bakal dirubah nih Ketika kamu menerima Persenjataan prasasti spesial Yang dijamin Daripada jenis persenjataan Ditentukan secara acak Kamu akan dapat memilih Jenis persenjataan Yang akan kamu terima Misal gulungan Instrumen Dan lain-lain Setelah kami mendapatkan Persenjataan prasasti langka Dalam jumlah tertentu Untuk sebuah formasi Kamu akan dapat memilih Jenis persenjataan Dan menerima Persenjata prasasti spesial Untuk formasi tersebut Kami juga menampilkan Jumlah persenjataan prasasti langka Yang kamu terima Berturut-turut Untuk sebuah formasi Di antara muka persenjataan Perhitungan akan direset Setiap kali kamu milih persenjataan Prasasti spesial Terakhir Kami akan memiliki Riwayat perolehan Persenjataan milik Tiap gubernur Dan mengirimkan Kompensasi tak lama Setelah pengoptimalan ini Diluncurkan Datal spesial gubernur ini Akan diumumkan Jadi bisa dibilang ya Lu bisa milih nih Item spesialnya itu Untuk di item yang mana Misalkan Kondisinya Kayak begini Gua kan Ada inscript nih Banyak ada item spesialnya Item spesialnya itu Misalkan item spesial Itu adanya Di melengkung Untuk yang prasasti ini Dan ini namanya apa ya Gua gak tau Ini namanya apaan Gulir atau apalah Ya Lu bisa milih Lu mau Prasasti spesialnya itu Mau ada disini Mau ada yang disini Disini atau disini Lu bisa milih Jadi Gak random kayak biasanya Itu bakal dirubah Lu bisa milih Lu mau yang dimana dimananya Tapi kalau lebih Seperti itu ya sih Soal perubahannya Yang paling krusial sih Soal migrasi tadi Tapi gue udah jelasin Ternyata ya Seperti itulah Pembahasannya Oke Dan ini dianggap Tiga masa data Sangat penting Bagi para gubernur kami Jadi ketiganya juga Sangat penting bagi kami Ketiga rencana pengoptimalan Di atas Masih rencana awal Jadi Sewaktu itu akan bisa berubah Seiring dengannya Banyak masukan kalian Jika mau memiliki masukan Mengenai rencana tersebut Atau tentang hal lainnya Jangan ragu Untuk menghubungi kami Pada platform Komunitas resmi kami Atau melalui dukungan pelanggan Bisa melalui Customer service juga Kalian lebih gitu ya Jadi bisa masuk ke Komunitas yang gue sebutin tadi Yang ada di papan Karena ketika lo klik ini Langsung masuk ke Komunitasnya kok Atau bisa juga Lo Pakai customer service Yang ada di pengaturan Ya kurang lebih gitu Seolah untuk update-an Terbaru Ya Rencananya sih Seperti itu Tapi gak tau Bakal di eksekusi Sama mereka kapan Apakah bakal Ditaruh di update-an Yang akan terjadi Di depan Atau Masih harus digodok Lagi sama mereka Gue gak tau Tapi kurang lebih Ya kalau lo gak setuju Silahkan Lo coba Untuk ngasih masukan Di komunitas Eroka Biar didengar Biar dirubah Sesuai dengan Kenyamanan Dari masing-masing Tiap gubernur Oke deh kalau gitu Gue pamit undur diri Sampai ketemu Di next video gue Selanjutnya Dan Bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax